Oke baik kita lanjut kembali materinya Sekarang kita akan belajar Mengenal perintah cara Memove di AutoCAD Cara memindahkan Selanjutnya kita sudah belajar mengkopi Kemudian dari fungsi dari Status bar Sekarang kita lanjut materinya Oke Terlebih dahulu saya akan kontrol disini ya Yang saya harus aktifkan ini Kemudian saya harus dikomplir Ini juga Kemudian disini Ya pastikan ini Anda mengaktifkan semua sebelum live project Jika ini belum muncul Muncul ya Dynamic inputnya kita bisa klik disini Customnya Kemudian kita checklist aja disini Oke Otomatis akan muncul disini Baik Kita lanjutkan Saya membuat sebuah objek sederhana Seperti ini Ya kita membuat sebuah objek sederhana Seperti ini ya Oke Baik Sekarang Saya ingin memindahkan ya Objek ini Saya akan pindahkan ke sini Ini saya menggunakan perintah Move Ya ini move Select object Ya kita diperintahkan untuk menyeleks objek Saya klik seperti ini Saya tekan enter Atau spasi di keyword ya Tekan enter Atau spasi Ini kita bisa angkat menggunakan titik angkatnya Entah di end pointnya Atau di mid point Ya kita tinggal klik disini ya Klik sekali Kemudian Klik lagi Oke Apa yang terjadi? Objeknya sudah Pindah Shortcutnya bisa menggunakan perintah move M di keyword ya Bisa kita M disini M Kemudian kita klik disini Entah Saya Move lagi ke Sini Saya kembalikan Oke M Bisa ketika M Move Titik angkatnya Select objectnya Kemudian enter Titik angkatnya di posisi tengah Seperti ini Oke Sudah Pindah Ya Jadi ini Bisa juga di import dari sini Move Kita enter Oke Tentukan titik angkatnya disini Kita tinggal letakkan di posisi ini misalnya Oke Kita ingin menyusung lagi Tinggal move lagi Select objectnya Tekan enter Titik angkatnya Misalnya di posisi mid point Kita angkat disini Oke Sudah bisa ya Sudah bisa dipahami Kemudian Kemudian ada Move sudah Copy sudah Kemudian cara Merotasi Ya ini cara Merotasi atau Memutar object Ya Jadi misalnya Saya ingin Ada object Seperti ini ya Oke Saya ingin putar Mengenai Perintah Rotasi Ya Select objectnya Tekan enter Saya ingin putar ya Ini ada Base point Titiknya Kita tentukan Saya klik di tengah sini Ini saya tinggal putar ya Tinggal putar seperti ini Oke Baik Ini sudah terputar Saya ingin putar lagi Rotasi Select objectnya Enter Titik putarnya ya Base pointnya Misalnya terserah Misalnya disini kita tentukan Atau di ujung sini boleh Tinggal putar seperti ini Oke Baik Sudah terputar ya Atau shortcutnya di keyboard Ro Rotasi Select objectnya Enter Kita tinggal Mengutar lagi Seperti ini Sama dengan hal yang ini ya Kita ingin putar lagi Rotasi Select objectnya Enter Kita bisa tentukan titik putarnya Misalnya disini ya Oke Kita ingin putar lagi Rotasi Select object Putar seperti ini Baik Ini sudah terputar Itu merupakan Dari rotasi Shortcutnya di keyboard Ya Shortcutnya di keyboard Bisa kita ketik Ro Seperti ini Rotate Ya Ini ada Ro Kemudian tekan enter Atau spasi Select object Enter Kita klik disini Oke Sudah terputar ya Ro lagi Kita mau baringkan kembali Klik Areanya semua orang Kita putar Ini tinggal kita Geser Kita punya mouse ya Kita mau arahkan kemana Ini ya Ini ada posisinya Sudah terputar Oke Kemudian selanjutnya Setelah rotasi Ada mirror Ya Mirror ini fungsinya Pencerminan ya Ini Kita mencerminkan Sebuah object Kita menggunakan Perintah mirror Kita mirror Seperti ini Kemudian kita seleksi Objectnya Kemudian tekan enter Oke Ini ada Mirror line Ya Berarti Garis mirrornya Misalnya kita tentukan Garis mirrornya disini Klik titik 1 Titik 2 Oke Disini ada Dicerminkan Kesini ya Disini ada Erase source object Artinya Apakah objectnya ini Kita akan hapus Atau tidak Kalau tidak Kita pilih no Kalau kita ingin hapus Yes Saya coba no Oke Ini sudah Ter copy Jadi misalnya kita punya object Seperti ini Oke Ini saya akan mirror Mirror Select objectnya Semuanya Enter Line mirrornya Titik mirrornya Titik sini Titik 1 Titik 2 Otomatis ini Sudah berhadapan Ini cermin Kalau kita ingin Erase Yes aja Oke Seperti itu Kalau kita ingin Saya pindahkan Lagi sedikit Ke sini Iya Oke Ini saya mirror Mirror Seperti ini Titik mirrornya disini Klik titik 1 Titik 2 Ini pas menempel ya Ya Karena posisinya Nempel dia Oke Oke Saya mirror lagi Mp di keyboard Mirror Titik mirrornya Enter Kalau kita letakkan disini Titik mirrornya Maka ada sama ya Jaraknya Oke No Berarti ini Ini ada jarak Kalau kita ingin rapatkan Tinggal kita mirror lagi ya Mirror Ya kalau ingin rapat Pas di garisnya Kita ambil titik mirrornya Titik 1 Titik 2 Kemudian No Oke Sudah Kita mirror lagi Oke Ini Ke sini Oke Baik Sudah ya Oke Sekarang kita coba ke Contoh sederhana Contoh sederhananya Saya ingin membuat sebuah kotak Seperti ini Kotak Ukuran kotaknya 15,15 Enter Oke Baik Kemudian Saya ingin buat kotak lagi Disini Ukurannya 6,15 Kita buat 6,15 Ini notasi pintu Sederhana kita buat ya Kemudian Ini daung pintunya Saya buat Sejauh 70 ya Lebar 3 Tebalnya 3 Lebarnya Anggaplah 70 Buat 3,70 Ini anggaplah menggunakan cm Kemudian Ini saya akan copy Ini 70 Ke sini Saya buat Tingginya 70 ke atas Kita buat garis bantunya juga 70 Lain Kita buat garis bantunya Seperti ini 70 Enter Kemudian kita copy Ini kita klik Enter Kita titik angkatnya disini ya Titik angkat disini Kemudian pasang disini Oke Jadi jarak Ini kesini 70 ya Ini kesini Dari ujung sini Ujung ini 70 Ini kita buang Kenapa harus 70 Jadi kita mempamakan pintunya Ketika ditutup Itu pintunya pas tertutup Seperti ini ya Oke Sekarang kita buat Setiap lingkaran Disini bisa menggunakan Star center end ya Star center end Jadi disini ada 3 Star center end Jadi kita bisa mulai Starnya disini Centernya Kemudian End di atas Oke Jadi perlu dipahami Posisi star disini Centernya disini End di atas ya Jadi ini Star center end Star Center Kemudian End Posisi akhir Jadi ini bisa dibalik-balik Posisinya Kita bisa lihat yang sama Ini Ini ada center Star end Ini mulainya dari center Kemudian baru ke start Baru ke end Kita ke center Kita ke center Star Kemudian Ini Oke Sudah Sama ya Jadi ini sementara kita gunakan yang ini Star center end Ada banyak yang lain ini Nanti bisa kita Lebih pelajar lagi Di materi berikutnya Kemudian Ini saya copy lagi Saya ingin membuat notasi jendela Notasi jendela nya Yang sederhana aja dulu ya Lain Kita buat lain Kita klik disini Kita buat panjangnya 55 Enter Kemudian di copy Ini ya Enter Klik Ya pas di klik disini ya Di endpoint Midpoint Ya klik lagi Oke Copy lagi Klik ini Enter Klik Tempon nya Disini Baik Kita copy lagi Copy Select object nya Ya kita select object nya Seperti ini ya Kita seleksi dari bawah Ya Di seleksi dari bawah Seperti ini ke atas Kemudian kita enter lagi Titik angkatnya disini ya Entah disini Atau disini Boleh Ya Kalau saya angkat disini Titik angkatnya disini Kita ya Ada 3 Kemudian Sedikit Saya tambahkan DNA lagi ya DNA sederhana Kita buat Ini kita buat DNA sederhananya Buat Berapa ya Kira-kira 600 Poma 700 Ya 600 Poma 700 Oke Baik Kita buat lain biasa ya Saya buat kotak biasa dulu Kamar ya Anggaplah kamarnya Ini ukuran 250 Komar 250 Entar Oke Saya move Ini ya Seperti ini Entar Saya pasang disini Oke Saya Copy lagi Ini saya akan copy Enter Kamar kedua Oke Nah Misalnya disini ada Yang kecil Saya buat Line disini Ya Line Oh sorry Else aja Kita Tidak usah klik ya Kita geser aja kesini Masukkan Misalnya 200 Oh sorry Kita buat 150 Tidak usah di klik ya 150 Oke Akan menggerak kesini Kita tinggal Klik Ini ke bawah Kira-kira Ini pertemuan Ini pertemuannya Kita bisa mengaktifkan Intersection Ini Oke Kita lihat Oke dapat ya Ditangkapnya Seperti ini Tinggal kita copy Ini di copy Oke Nah ini dia Oke Saya ulang ya Cara mengkopinya Kita copy Selek objeknya Enter Angkatnya Di tengah ya Disini Geometric center Pastikan aktif Geometric center Ya Kalau Kita menggunakan AutoCAD versi Berapa 2012 Ini belum ada Geometric center Jadi caranya Bisa Cara manual Kita bisa tracking Seperti ini Kemudian tracking lagi Tapi ini jangan di klik Pas ketemu disini Oke Bisa juga kita menggunakan Cara manual Bisa kita buat Garis bantu Line disini Ya Kemudian Di copy Kita angkat di Midpoint Seperti itu Kalau cara terbarunya Kita copy Select objeknya Enter Kita angkat di Tengah Oke Ini tinggal kita pasang Disini Tahan Geser Oke 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 Ini ya Ini 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 Baik Sekarang pintu Kita letakkan pintunya Kita copy dulu pintunya Enter Titiknya disini Kita letakkan dulu Sembarang Disini ya Letakkan disini lagi Disini juga Disini juga Oke Ini kita pindahkan Menggunakan perintah Move Select objeknya Enter Klik titik angkatnya Di posisi ini ya Ini Klik disitu Kemudian Pasang disini Sejajar Oke Sama ya Ini sejajar Disini Ini kita Rotasikan lagi Select objeknya Enter Ya Diputar ya Klik titik rotasinya Disini Ya Kita putar ke bawah Seperti ini Oke Kita move lagi Move Select objeknya Enter Kita angkatnya Di tengah Oke Baik Kita rotasi lagi Select objeknya Enter Klik disini Kita putar ke bawah Seperti ini Kita putar Seperti ini Oke Kita move lagi Enter Ya Kita Buat Kesini Oke Saya keras Sudah mengahamin ya Cukup gampang sekali Rotasi lagi Select objeknya Enter Klik disini Oke Kita move lagi Enter Disini Miss Atau Misalnya kita ingin Memposisikan pintunya Disini Boleh Kita mirror Saja Mirror Select objeknya Detik mirrornya Disini ya Detik 1 Detik 2 Kita pilih Yes Akan Enter Move Move Kita Oke Disini Oke Sudah Terakhir Jendela Oke Jendelanya Kita ingin Pasang Sama ya Kita pasang Aja dulu Rotasi Disini Kita Letakkan Saja Secara Di sini Nah Satu Lagilah Cara Kita ingin Posisikan Di antara Tengahnya Di tengah Tengah Sini Bisa Klik Kanan Snap Mid Ini ya Snap Snap Off Right Kemudian Mid Point Kita tinggal Klik Sudut Ini Kemudian Sudut Ini Sama Di belakang Posis Belakang Kita ingin Di tengah Tengah Ini Klik Kanan Kemudian Ini Snap Off Right Mid Point Kita klik Ini Dan Klik Di sini Ya Masing Sudut Oke Sudah Oke Sudah Semoga Sudah Dipahami Saya Kira Cukup Untuk Materi Ini Ya Semoga Bermanfaat Silahkan Diulang Ya Mulai Dari Materi Pertama Sampai Materi Ketiga Oke Saya rasa Cukup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai